Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Sahabat kita truno pamukas Dimanapun anda berada Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan Kali ini Kita telah diberikan nikmat yang sangat Luar biasa Yaitu nikmat sehat Saksikan terus Tayangan-tayangan video di Truno Pamukas Jangan lupa like Subscribe Dan bagikan video sebanyak-banyaknya Agar teman-teman yang lain Juga bisa menonton Dan akhirnya Video yang ditayangkan di channel Truno Pamukas ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Semua Banyak orang terpendapat Untuk apa mencari kesuksesan Untuk apa mencari Kekayaan Terus kalau sudah kaya Mau apa Terus kalau sudah sukses Mau apa Itu pertanyaannya Kita itu hidup Di dunia Dalam bahasa Jawa Namanya alam dunyok Karena kita hidup Yang alam dunyok Yang kudus ukebun Duh dunyok 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 Harus kaya Karena kalau kita agak Kaya Susah Memakan Susah Jadi Kita ini berlomba-lomba Untuk mencari itu Semua yang ada Di dunia ini Adalah profesi Ada yang berprofesi Sebagai Ustadz Kiai Presiden Dan lain sebagainya Itu profesi Untuk mendapatkan Uang Apapun Cerita orang itu Apapun Ceritanya Apapun Yang dia sampaikan Kepada semua orang Mereka Mencari Uang Kita banyak Mendengar Ceramah-ceramah Disitu Mengatakan Uang itu Tidak dibawa Mati Untuk apa Mencari uang Coba teman-teman Rasakan bagaimana Kita ini Tidak punya uang Pasti rasanya Juga akan sulit Dan setengah mati Bayangkan Kita mengundang Penceramah Yang mengatakan Uang itu Tidak penting Bayang Disinilah Makanya kita harus Berpikir yang Adil Seimbang Terus Bagaimana Supaya kita Bisa menjadi Orang yang sukses Dan orang yang Berjaya Ya kita harus Optimalkan Potensi yang ada Pada diri kita Gusti Allah Sudah memberikan Akal Dan pikiran Seperti hanya Para nenek Mungkin Kita terdahulu Para bujaga Bujaga Kuno Mereka telah Mengkaji Bagaimana Hidup Dan kehidupan Ini Selanjutnya Menulis Sebuah Kitab Nah Kitab Inilah yang Terus Dikepotular Itu bukan Tulisan Sembarangan Yang ditulis Selain Malah Kajian Kajian Juga Mencari Sas Mita Mika Nah Kita akan Lanjutkan Apa yang Sudah kita Buat Ini Permataan Orang Atau Solusi Permasalahan Yang dihadapi Berdasarkan Tanggal Lahir Ya Kali ini Yang lahir Pada Tanggal 30 Yang Yang Lain Tenggak Tanggal 30 Menurut Kitab Punoh Ini Masuk Dalam Hitungan Wuku Watu Gunung Wuku Watu Gunung Ini Condronya Adalah Bintang Dan Bulan Kesiangan Jadi Makna Daripada Bintang Dan Bulan Kesiangan Adalah Sesuatu Yang Tidak Wajar Itu Ya Karena Apa Karena Itu Sudah Jatahnya Matahari Terbit Lengok Bulan Dan Bintang Masih Ada Ini Perwataannya Apa Perwataannya Ini Memiliki Pengalaman Yang Sangat Luas Cerah Hati Sanubarinya Karena Itu Tadi Condronya Itu Bulan Yang Kesiangan Otomatis Dia Mampu Menjelajah Tidak Biasa Orang Yang Lai Pada Tanggal 30 Kuku Watu Gunung Ini Tidak Biasa Berbeda Dengan Orang Lain Lai Tanggal 30 Karena Apa Karena Memiliki Wawasan Yang Luas Hatinya Cerah Hatinya Bersih Juga Tulus Sanubarinya Nah Ini Jadi Memiliki Kelebihan Kelebihan Nah Kalau Panjeninan Itu Tidak Demikian Berarti Ada Hal-hal Sifatnya Supernatural Sifatnya Spiritual Disini Menyelubungi Anda Yang Negatif Negatif Perlambangnya Apa Perlambang itu Istilahnya Lambangnya Apa Matinya Pohon Baginda Raja Terpagari Tetapi Menerja Selayangnya Pohon Yang Ditanam Oleh Seorang Raja Disini Tanaman Itu Mati Namun Roboh Menerja Pakar Jadi Ada Sesuatu Yang Harus Diwaspadai Disini Lanjut Ke apa Lanjut Ke Gaya Gaya Panjeninan Yang Lahir Pada Buku Watu Gunung Yang Lahir Pada Dengkel 30 Ini Apa Ya Ini Sering Teranihaya Oleh Orang Kedudukan Panjeninan Itu Sering Dimanfaatkan Orang Panjeninan Orangnya Baik Panjeninan Orangnya Jujur Wawasannya Luas Namun Kepanden Panjeninan Itu Sering Dimanfaatkan Orang Sehingga Mengakibatkan Apa Ya Rubito Sekolah Permasalahan Permasalahan Di dalam Kehidupan Misalnya Apa Misalnya Rezekinya Seren Rumah Tangganya Ini Tidak Akur Atau Sering Cek Cok Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Yang Pasti Sesuatu Yang Mengakibatkan Kehidupan Panjeninan Itu Tidak Yaman Itu Nah Untuk Menanggulahi Itu Semua Yang Harus Dilakukan Apa Yang Harus Dilakukan Adalah Mengandakan Doa Selamatan Nah Ini Sesuai Dalam Kitab Sudah Tertulis Ditulis oleh Para Bujangga Bujangga Kuno Doanya Bagaimana Sarannya Apa saja Ini Sarannya Pisang Raja Satu Tandaan Yang Mulai Menguning Jadi Pisang Tandaan Itu Yang Masih Menguning Yang Mulai Matang Ditambah Lagi Mundu Kuning Satu Tampah Nah Ini Buah Mundu Ini Memang Saat Ini Susah Susah Dicari Susah Susah Gampang Kalau Zaman Saya Kedil Dulu Gampang Tadang Tanda Ini Sebagai Saran Supaya Panjeninan Kalis Insan Di Kolor Pidol Ya Caranya Ini Untuk Melakukan Doa Ada Sarannya Itu Tadi Pisang Satu Tanda Mundu Satu Tampah Ditambah Lagi Umbi Umbian Umbian Singkong Kalau Ini Sudah Dicari Ya Tales Umbi Jalar Dan Lain Sebagainya Ditambah Lagi Ya Mungkin Bucangan Ingkom Dan Lain Sebagainya Supaya Komplit Nah Doanya Bagaimana Gitu Doanya Panjeninan Pasti Kurang Paham Jadi Harus Mengundang Orang Yang Mengerti Tentang Keiluman Keiluman Seperti Ini Namanya Untuk Buat Sial Untuk Melancarkan Kerejikian Supaya Aura Kita Terbangun Dengan Baik Dan Bagus Ya Gak Apa Sekali Sekali Ada Pengeluaran Sedikit Kedepannya Kalau Auranya Ini Bagus Energinya Bagus Ya Otomatis Lezikinya Juga Lancar Selain Itu Panjeninan Juga Harus Menyiapkan Pengokoh Pengokoh Itu Penolak Balak Kalau Ada Gangguan Sifatnya Energi Negatif Sifatnya Supranatural Itu Harus Menyimpiakan Mata Uang Logam Yang Jumlahnya 25 Bici Mata Uang Logam Itu Yang Seperti Ya Mata Uang Yang Terbuat Dari Logam Wadawan Seribuan Lima ratusan Dua ratusan Dan lain sebagainya Disimpan Di satu wadah Bisa kaleng Bisa Botol kaca Atau Bisa Adum Jumlahnya 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 Jangan Salah Ini Tidak Boleh Lebih Dan Tidak Boleh Kurang Ini Pas 25 Nah Setelah Semua Tadi Terlengkapi Tercukupi Ya Itu Tadi Dipanjatkan Doa Baiknya Undang Praktisi Agar Pancitnya Juga Gampang Insya Allah Kalau semua Tadi sudah dibuat Karena ini Memang tertulis Di dalam Kitab Kuno Pancitnya Akan dijauhkan Dari Rubi Tosengkolo Nah Itu ya Sahabat Kitorno Muka Sahabat Jelajah Subhanatural Dimanapun Anda berada Kita akan Terus Mengupas Tuntas Tentang Bagaimana Kita ini Menjalani Kehidupan Supaya Kita ini Bisa Adem Ayem Game Ini Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Ini yang Terakhir Itu tanggal 30 Jadi perwataannya Sudah Selesai Nanti kita akan Lanjutkan lagi Ke bab-bab Yang lain Masih Yang ada Di dalam Kitab-kitab Kuno Sebuah cerita Dari para Pujangga Kuno Tentang Perhitungan Waktu Hari Bulan Dan tahun Telah Tertulis Di dalam Kitab Ini Ini bukan Hanya Kajian Semata Namun Semuanya Telah Diracek Dengan Ilmu-ilmu Gaib Ilmu-ilmu Takasat Mata Melalui Tayangan Video Itrunopamkas Ini Saya akan Terus Berbagi Kepada Sahabat Dan Jangan Lupa Tonton Saya Terus Di Video Video Selanjutnya Akhir Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Jangan lupa Subscribe Tekan Tanda Lonceng Dan Komentar Yang Sibatnya Membangun